Halo semuanya, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai rancangan aplikasi yang telah kami buat. Nah, seperti apa yang sudah kalian lihat dari judul video ini, yup, jadi kami menamai aplikasi ini dengan nama aplikasi Babat. Nah, sebenarnya apa sih aplikasi Babat itu? Terus, fitur-fiturnya ada apa aja? Kemudian, gimana sih cara mengoperasikannya? Dan masih banyak lagi, yang pastinya bakal kita bahas semuanya dalam video kali ini. Nah, sebelum beranjak ke pembahasan, ada baiknya kalau kita kenalan dulu yuk sama agotnya kelompok kami. Yang pertama, Alinda Widya, NIM-009. Kemudian, Fahmika Pradita Putri, NIM-035. Selanjutnya ada Ivana Dhekasita, NIM-057. Selanjutnya ada Kansakamilia, NIM-061. Dan Oktavirus dan Asis, NIM-083. Oke, setelah kenalan, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini masyarakat global tengah dilanda pandemi COVID-19. Hampir seluruh aspek kehidupan terdampak dari pandemi ini. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta, berusaha memberi bantuan kepada masyarakat yang paling terdampak. Pada wilayah Jawa Tengah, bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 meliputi bantuan sembako, jaring pengaman sosial, program keluarga harapan, kelompok resiko rentan, dan sebagainya. Namun, dalam keberjalanannya masih ada permasalahan yang muncul terkait pihak-pihak yang menerima bantuan. Karena itu, diperlukan sistem untuk mencegah alokasi bantuan timpang tindih, memudahkan perekapan data, serta mendukung pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Sistem ini merupakan kerjasama antara dinas sosial Provinsi Jawa Tengah, pemerintah desa, dan masyarakat di Jawa Tengah. Sistem ini dibuat agar alokasi bantuan bisa tepat sasaran, pemberian bantuan sosial lebih cepat dan tertata, serta masalah pembaruan data penerima lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui definisi yang terkait dengan topik kita kali ini. Yang pertama, bantuan sosial. Menurut PP No. 63 tahun 2017, bantuan sosial adalah Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. Yang kedua, E-Government. Electronic Government atau E-Government atau E-Gov, merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menurut United Nations 2006. Yang ketiga, perancangan. Perancangan adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesetuan yang utuh. Perancangan sistem dapat dirancang dalam bentuk bahkan alir sistem atau sistem wall chart, yang merupakan alat bentuk grafik yang dapat digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan proses dari sistem, menurut Sivaun Navisah 2003. Yang keempat, aplikasi. Menurut Jack Febrian, dalam buku kamus yang berjudul Komputer dan Teknologi Informasi 2007, aplikasi adalah program siap pakai, program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Terakhir, yaitu Android. Menurut Nasruddin Safadha 2012, Android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat mereka. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam peranti bergerak. Selanjutnya, yaitu metode. Metode yang digunakan dalam membuat aplikasi kali ini yaitu Waterfall Model. Waterfall Model merupakan model kelas yang sederhana dengan aliran sistem yang linier. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini telah diperoleh dari proses rekayasa lainnya dan menawarkan cara pembuatan rekayasa perangkat lunak secara lebih nyata. Model ini melibatkan tim SQA atau Software Quality Assurance dengan lima tahapan di mana setiap tahapan selalu dilakukan verifikasi atau testing. Selanjutnya, deskripsi aplikasi. Bahwa alokasi bantuan sosial Jawa Tengah atau yang disingkat sebagai Bablet merupakan aplikasi berbasis Android yang memungkinkan adanya interaksi antara dinas sosial Jawa Tengah, pemerintah kelurahan atau DISA, dan masyarakat Jawa Tengah terkait data penyaluran bansos, pendaftaran bansos, dan informasi terkini. Selanjutnya yaitu filosofi logo dari aplikasi yang telah kita buat. Pertama, tagline hadir lebih dekat diambil dari tagline kemensos yaitu humanis, adaptif, dedikatif, inklusif, dan responsif yang biasa disingkat hadir. Dengan tambahan kata lebih dekat, aplikasi ini diharapkan pelayanan pemerintah yang humanis, adaptif, dedikatif, inklusif, dan responsif dapat dijalankan lebih baik dan dirasakan lebih dekat dengan masyarakat berupa interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian, terdapat gambar tiga rumah yang berdekatan dan terhubung, itu diibaratkan sebagai dinas sosial Jawa Tengah, pemerintah desa, dan warga Jawa Tengah yang dapat saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya, gambar dua dinding diibaratkan sebagai aplikasi ini di mana dinas sosial Jawa Tengah, pemerintah desa, dan warga Jawa Tengah masih dalam satu lingkup yang sama. Kemudian, pada warna, ada warna putih dan hitam di situ, yang berarti netral, bersih, dan canggih, di mana pemerintah diharapkan dapat bersikap adil, tidak ada tindak korupsi dalam melakukan pelayanan publik, dan siap dalam menghadapi transformasi digital. Kemudian, warna hijau kebiruan atau hijau toska, berarti tenang, bebas, profesional, dan terpercaya, di mana diharapkan pemerintah dapat tenang, profesional, dan terpercaya dalam melakukan pelayanan. Masyarakat dapat bebas berpendapat sesuai dengan aturan norma yang berlaku. Kemudian, terdapat juga warna abu-abu, yang berarti keadilan dan praktis. Pemerintah diharapkan dapat bersikap adil. Dengan adanya aplikasi ini, maka pemerintah dapat mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dengan praktis. Daftar fitur aplikasi Babat. Yang pertama, menu Login. Terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai dina sosial Jawa Tengah yang dapat memasukkan username, dinsos jateng, dan password awal yang bisa diubah selanjutnya. Yang kedua, sebagai pemerintah keluarga atau desa, yang dapat memasukkan username, kode keluarga atau desa, dan password yang dapat diubah selanjutnya. Untuk masyarakat, dapat memasukkan username saja, yaitu kode keluarga atau desa, titik NIK. Yang kedua, tampilan home. Menu tampilan home dari Login sebagai masyarakat berbeda dengan tampilan Login sebagai pemerintah, kelurahan, maupun desa. Pada tampilan home sebagai masyarakat, terdiri dari menu search, di mana masyarakat dapat mencari nama penerima bansos secara cepat. Menu lapor, di mana masyarakat dapat melakukan laporan kepada pemerintah desa terkait bansos yang salah sasaran. Menu daftar, di mana masyarakat dapat mengajukan diri sebagai penerima bansos. Menu laporan, di mana masyarakat dapat melihat laporan terkait bansos. Menu statistik, di mana masyarakat dapat melihat jumlah penerima bansos Provinsi Jawa Tengah per tahun. Pada tampilan home sebagai pemerintah desa maupun kelurahan dan dinas sosial Jawa Tengah, terdiri dari menu search, menu statistika, di mana pemerintah desa dan dinas sosial dapat mengedit jumlah penerima bansos per tahun, nomor penting terkait nomor-nomor yang dapat dihubungi seperti gugus COVID dan pihak dinas sosial, dan info terkini. Pihak pemerintah desa dan dinas sosial dapat mengupdate berita-berita bantuan sosial dan berita terkini yang tersambung pada website pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga menu list. Menu tampilan list dari login sebagai masyarakat juga berbeda dengan tampilan login sebagai pemerintah desa maupun kelurahan. Pada tampilan list sebagai masyarakat, terdiri dari data penduduk yang telah menerima bansos, data penduduk yang seharusnya menerima namun belum menerima bantuan sosial, dan data penduduk yang pendaftaran bansosnya ditolak. Sedangkan pada tampilan list sebagai pemerintah desa maupun kelurahan dan dinas sosial, terdiri dari daftar calon penerima bansos, daftar penerima bansos, dan daftar bantuan sosial. Yang keempat adalah menu hot news. Tampilan ini hanya muncul ketika login sebagai masyarakat. Isi dari tampilan ini berupa berita-berita terkini seperti berita pandemi COVID-19 dan berita bantuan sosial yang tersambung pada website pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat nomor-nomor penting yang dapat dihubungi masyarakat Jawa Tengah apabila membutuhkan bantuan. Yang kelima, menu laporan. Tampilan ini hanya muncul jika login sebagai pemerintah desa maupun kelurahan dan pihak dinas sosial Jawa Tengah. Terdiri dari laporan masyarakat, di mana dapat melihat laporan dari masyarakat terkait bantuan sosial, input laporan, di mana pemerintah dapat menginput laporan tentang bantuan sosial, menu edit laporan, di mana pemerintah desa dapat mengedit laporan yang perlu direvisi, info pemerintah di mana pihak dinas sosial dan pemerintah desa maupun kelurahan dapat menerima berita, informasi maupun surat edaran dari pemerintah pusat. Yang terakhir, menu akun. Terdiri dari edit profile, yang didalamnya terdapat nama user masyarakat, foto profile, password, dan nomor handphone. Kemudian bahasa, untuk mengubah bahasa dasar aplikasi menjadi bahasa lainnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Jawa, mode gelap, di mana aplikasi bisa diubah berlatar belakang gelap, maupun tampilan dasar dari aplikasi itu sendiri, dan tentang aplikasi yang berisi lesensi, bantuan tutorial menggunakan aplikasi, dan kebijakan aplikasi. Selanjutnya, yaitu rancangan aplikasi. Yang pertama, analisa sistem penyaluran Bansos saat ini. Analisa sistem penyaluran Bansos Provinsi Jawa Tengah yang sedang berjalan saat ini, terdapat tiga komponen utama dalam penyaluran Bansos. Yang pertama yaitu Dina Sosial, yang kedua pemerintah desa, dan yang terakhir yaitu masyarakat. Yang mana Dina Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2008, memiliki tugas yaitu pembinaan dan fasilitasi bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten atau kota, termasuk Bansos di dalamnya. Kemudian, pemerintah desa sebagai perantara dalam penyaluran Bansos dan juga sebagai pelapor terkait penyaluran Bansos baik data maupun implementasi penyaluran. Terakhir yaitu masyarakat sebagai penerima bantuan sosial melalui pemerintah desa. Yang kedua yaitu analisis usulan aplikasi. Dalam usulan aplikasi ini, bantuan sosial dapat dipantau baik dari Dina Sosial, pemerintah desa maupun masyarakat sendiri melalui bala alokasi bantuan sosial Jawa Tengah atau yang disingkat sebagai Babat. Babat merupakan aplikasi yang berbasis Android. Melalui aplikasi ini, Dina Sosial dapat mengkoordinir penyaluran Bansos, kontrolin penyaluran Bansos, dan dapat menerima layanan up-to-date terkait penerima Bansos yang seiring berjalannya waktu. Selain itu, melalui aplikasi Babat ini, juga memudahkan koordinasi serta laporan Pemdes terhadap Dina Sosial, dan Pemdes dapat mengupdate data terkait siapa yang layak menerima Bansos. Tidak hanya dari segi pemerintah, masyarakat juga dapat mendapatkan atau mengakses informasi terbaru, dapat mempermudah penerimaan Bansos, dan dapat melihat transparansi Bansos dari pemerintah. Yang ketiga yaitu rancangan database. Rancangan database pada aplikasi Babat ini menggunakan kelas diagram. Kelas diagram aplikasi Babat terdiri dari tujuh kelas, yaitu Dina Sosial Jawa Tengah, layanan bantuan, bantuan berita terkini, pemerintah desa, dan masyarakat. Kelas Dinsos Jateng terdiri dari user ID, password, dan galeri. Kelas Dinsos berhubungan dengan tiga kelas lainnya, yaitu layanan bantuan, bantuan, dan berita terkini. Pada kelas BEMDES terdiri dari atribut, kode keluran atau desa, password, galeri, juga menghubungan dengan tiga layanan aplikasi. Kelas Masyarakat terdiri dari nama, galeri, nomor handphone, user ID, password, dan terhubung dengan layanan bantuan, bantuan, dan kelas berita terkini. Analisa Kebutuhan Sistem Kebutuhan Sistem dari segi Dinas Sosial Jawa Tengah, yaitu, Dinas Sosial Jawa Tengah dapat mengontrol aktivitas pemerintah desa atau kelurahan, baik dalam hal penerimaan bantuan, dan penyaluran bantuan. Kemudian, kebutuhan Sistem dari segi pemerintah desa atau kelurahan, yaitu yang pertama, memudahkan pemerintah desa atau kelurahan dalam membuat laporan serta lebih up to date dan efisiensi dalam hal waktu. Yang kedua, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyalurkan bantuan sosial tanpa takut terjadi tumpang tindih. Yang ketiga, memudahkan pemerintah desa atau kelurahan dalam mengelola data penerimaan bantuan sosial. Selanjutnya, kebutuhan Sistem dari segi masyarakat, yaitu yang pertama, agar masyarakat mengetahui penyaluran bantuan dari masing-masing desa atau kelurahan. Yang kedua, sebagai media komunikasi juga antara masyarakat dengan Dinas Sosial Jateng dan pemerintah desa atau kelurahan, terutama dalam hal info pelaporan masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti Ransia, Tunawisma, dan lain sebagainya. Flowchart Sistem Aplikasi Babat Flowchart aplikasi babat digambarkan dengan Activity Diagram. Activity Diagram menjelaskan aliran aktivitas dari sebuah sistem, di mana secara esensial mirip dengan Flowchart atau diagram alur yang menunjukkan aliran kendali dari sebuah aktivitas. Dalam Activity Diagram terdapat aksi atau aktivitas, Activity Nodes, Flows atau aliran, dan Objek. Dari tabel tersebut dapat kita lihat yang pertama, Activity, yaitu memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, Decision, pilihan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, Initial Node, yaitu titik awal, Activity Final Node, titik akhir, dan Fork, menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu. Berikut ini merupakan gambar diagram flowchart dari rancangan aplikasi kami yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengguna aplikasi yang akan dibawa ke laman login untuk memasukkan username dan password, kemudian diverifikasi apakah benar akun tersebut ada dalam data. Jika tidak benar, maka akan kembali ke laman login semula. Setelah itu, setelah diverifikasi, pengguna akan dialihkan ke laman menu Home. Pengguna dapat menentukan keputusannya tetap pada laman Home atau beralih ke menu selanjutnya yaitu list. Tiap-tiap menu memungkinkan pengguna untuk beralih dari satu menu ke menu yang lain. Kemudian aktivitas akan berakhir ketika pengguna memutuskan untuk keluar dari aplikasi atau melakukan lockout. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai bagaimana kelompok kami merancang aplikasi babat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!